Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Abang War, apakah kalian masih ingat dengan mesin diesel ini? Ya, ini adalah mesin diesel yang pernah kita servis waktu beberapa bulan yang lalu ya Dan kali ini gejalanya gasnya tinggi dan gak bisa turun katanya Nah sekarang kita akan coba hidupkan dulu seperti apa suaranya, kita akan coba dengar Suaranya ternyata masih sama seperti yang dulu, banyak asapnya dan tidak stabil atau tidak rata Padahal isi nogelnya sudah diganti baru nih oleh pemiliknya, tetapi gasnya masih tidak enak juga ya didengar Wah ya gila nih mesinnya, woy matikan woy matikan Kalau sudah seperti ini sistem gasnya tidak berfungsi lagi nih, jadi kita tarik closenya untuk mematikannya ya Buat kalian jangan panik atau sampai lari, nanti kalau lari mesin dieselnya bisa lebih patah lagi nih Atau mungkin bisa meledak mesin dieselnya Oke sobat diesel, ternyata mesin dieselnya sekarang sudah dibongkar oleh pemiliknya sebagian Sekarang kita akan coba cek satu persatu apa masalahnya sehingga menyebabkan suara mesin dieselnya ini jadi tinggi dan tidak stabil ya Padahal sekarang rumah nogelnya sudah diganti komplit ya, kalau semalam cuma isi nogelnya aja Kemudian saya melihat disini ada ring yang lebar kuningan disini ya, ini fungsinya tidak disini nih Nah ini salah nih Seharusnya ring kuningannya itu tidak terlalu besar ya seperti ini Dan letaknya pun cuma disini ya, disekitaran nogelnya ini saja nih sobat diesel Nah kira-kira seperti itu dia, di lingkaran yang ada di sebelah dalamnya ini ya Untuk linernya ternyata disini sudah lumayan longgar ya Nah ini bisa kita rasakan dari pinggirnya ini sudah ada lekukan Dan saat posisi pistonnya kita putar ke dalam, kita bisa melihat posisi ring pistonnya sudah terlihat ya dari celah-celahnya itu Ini menandakan bahwa pistonnya sudah mulai menipis dan linernya sudah mulai mengembang sehingga membuat jaraknya seperti ini Dan setelah kita putar, ternyata olinya tetap naik ke atas linernya ini ya Ini bisa menjadi bahan bakar tambahan buat mesin diesel ini sehingga menyebabkan gasnya bisa naik sendiri nih ya Tanpa kita gas Jadi semakin gasnya kita tinggikan maka oli semakin akan cepat naik sehingga menyebabkan ruang bakarnya semakin cepat disitu ya Kemudian posisi pistonnya ternyata agak ke dalam sedikit dari linernya Ini bisa menyebabkan suaranya tadi bisa nyendat-nyendat ya atau tidak rata nih sobat diesel Nah lihat Jadi jaraknya sudah cukup lumayan ya Kita lihat disini Ini apakah metalnya ataukah bagian kurasnya atau connecting rootnya di bagian pistonnya ini juga belum tahu nih Nanti kita akan coba lihat apa yang bisa menyebabkan dia longgar seperti ini Jika di bagian metalnya goyang ke kanan dan ke kiri seperti ini, ini enggak apa-apa ya Nah yang penting dia kita naikkan ke atas dan ke bawah nih apakah longgar atau tidak dia sobat diesel Nah disini masih aman ya tidak ada longgar Untuk metalnya disini masih bagus ya Sedangkan yang ada di tengahnya ini adalah model Salah satu model jenis metal yang ada di pasaran nih sobat diesel Jadi ada yang model sudah ada seperti ini atau yang rata dia tidak ada berlobang seperti itu dia Nah jadi ini bukan rusak ya Wah lihat ternyata ring pistonnya saja sudah parah sekali nih Kalau dari sini kita lihat ya Sudah tipis ini permukaannya Dan benar pistonnya pun juga sudah parah sekali ya Ini sudah wajib untuk kita ganti nih sobat diesel Untuk connecting rootnya disini sudah oblak Ini bisa menyebabkan pistonnya tadi pendek ke bawah ya Atau tidak terlalu keluar dia Nah jadi ini yang bisa menyebabkan suaranya tadi gasnya tidak rata atau tidak stabil Terima kasih telah menonton! Pada pin pistonnya ini sudah longgar ya Ini sudah mulai termakan di bagian ini Nah ini bisa menyebabkan longgarnya bagian connecting rootnya tadi ya Ditambah dengan boss shockernya yang sudah mulai pecah Nah ini bisa menyebabkan keduanya semakin longgar ya Akibat pennya dan juga bossnya Muzik 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 Nah sekarang bossnya sudah terbuka Ini sebelum dipasang sampingannya ini kita bersihkan dulu Karena mungkin ada sisa dari pukulan kita tadi membekas dia sobat diesel Muzik Kemudian saat memasang perhatikan lubang yang ada di pada connecting root ini Jadi harus sejajar nanti lubangnya ini dengan boss yang ada di lubangnya itu ya Kita kasih oli sedikit Muzik Muzik Sudah pas dengan connecting root yang ada di dalam ya Untuk penpastornya jika pasang boss seperti ini Ini tidak bisa langsung dipasang ya Atau tidak bisa langsung masuk nih sobat diesel Karena mau dicuci lagi nih Karena dia kepadatan ya Dia tidak bisa langsung masuk ke dalam Nah ini kira-kira seperti ini ya Jika sudah seperti ini Sudah bisa kita pasang nih Poneting rootnya Kita kasih oli sedikit Untuk piston yang model rata seperti ini Ini posisinya bebas Tetapi jika dia memiliki cowakan Dia harus disamakan dengan posisi connecting rootnya Jadi nomor connecting rootnya di atas Dan posisi cowakannya juga ke atas Atau simbol pada panahnya Atau untuk dudukan klepnya Untuk sambungan ring pistonnya ini Saya biasanya meletakkannya berbeda dengan posisi ring piston yang besarnya Biasanya saya akan geser ke samping sedikit Agar pas waktu pemasangannya Ring pistonnya ini tidak sesak Atau sambungannya ini tidak mengganjal Waktu dipasang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bagus ya Agak tinggi sedikit dia Ring pistonnya kita atur posisinya menjadi 4 sudut Untuk liner bagian dalam Bisa kita pasang ring pistonnya Tanpa menggunakan pemasukan ring atau pengepress ya Tetapi jika bagian depan harus menggunakan alat press piston Nah jika bagian dalam kita bisa menggunakan obing biasa aja nih sobat di sel Terima kasih telah menonton Sebelum dipasang kita paskan dulu posisinya Nah jika sudah lancar maka ini sudah bisa kita pasang ya Jika belum lancar maka ada kotoran lagi Jadi kita bersihkan lagi nih posisinya Untuk posisi di atas ini nomor connecting rootnya sebagai panduannya ya Jadi nomor connecting rootnya ini sebelah atas Ini adalah alat untuk melepas liner secara halus ya Tetapi sudah hilang sebagian ini baut-bautnya sudah tidak ada lagi nih sobat di sel Nah jadi jika linernya masih bagus atau masih baru Jika bermasalah kita tidak perlu pukul lagi ya Nah dengan cara ini bisa kita membuka liner Tetapi beberapa komponennya sudah tidak ada lagi Jadi jarang saya pakai untuk membuka liner Nah ini posisinya sudah rata sekarang bisa lanjut di bagian berikutnya Kita samakan nomornya ke atas Kemudian lobangnya ini ada di bawah Kita samakan lobang jalur olinya ke sini Di sini saya melihat boss clapnya sudah mulai retak-retak Atau sudah hampir lepas ya Tetapi belum pecah dia Nah jika sudah seperti ini Ini wajib juga ya kita ganti Karena sebentar lagi akan lepas nih Jika sudah seperti ini tanda-tandanya Nah ini sepertinya sudah pas Kira-kira seperti ini pemasangannya Kita skip kita lanjut di bagian berikutnya Oke sobat di sel Jadi ini adalah hasil yang sudah kita pasang Kedua boss clapnya Dan ini sudah kita skur ya Nah jadi ini sudah kita bisa pasang lagi ini kedua clapnya Sampai jumpa di bagian berikutnya Sampai jumpa di bagian berikutnya Ring yang besar kita letakkan di sini Kemudian penutupnya Clap in nya oke Clap X nya kita setel sedikit lagi ya Kita agak longgari sedikit Oke cukup Oke sobat diesel akhirnya mesin diesel ini sudah kita pasang komponennya ya Dan airnya sudah kita isi sekarang kita akan uji coba dulu mesin dieselnya apakah sudah normal atau tidak ya Kemudian untuk kenelpotnya tidak akan kita pasang karena kenelpotnya ini masih basah karena banyak olinya disini nanti Kalau kita tes tidak akan bisa terlihat apakah mesin diesel ini berasap atau tidak ya Karena sudah pasti berasap nanti karena olinya masih banyak sekali di kenelpotnya ini Jadi kita tidak usah pasang dulu kenelpotnya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati oke sobat diesel akhirnya mesin diesel ini sudah normal kembali ya dari suaranya tidak ada lagi yang tinggi kemudian asapnya sudah tidak ada sama sekali ini dan suaranya lebih stabil dibandingkan sebelumnya selamat menikmati terima kasih